PEMBICARA 1 ya oke, jadi ini kita nyari tempat yang.. rada kosong ya.. kosong dan.. menginjarnya rada benar kan ya Vin? iya.. gini makanya ya.. gua parah lu bangguin mulu anjir.. orang lagi ngerdesain mobil.. ya enggak, gua cuma mau.. sebagai apa ya.. perantara antara subscriber dan kita-kita.. gua menyampaikan bahwa subscriber penasaran gitu.. iya, soal ngebulnya kan.. atau soal ngebusnya, atau soal apanya nih.. kenapa ngebul dan kenapa nggak ngecus.. selamat datang kembali.. selamat datang kembali.. selamat datang kembali.. pride gua.. oke.. jadi cuman yang bisa naik ke mobil ini.. hanya Evan.. Johan.. gua.. udah.. kita coba tiga doang.. jadi Diki gua tinggal di bengkel.. sama Johan.. sebenernya gua ngerti nih vlog ini.. gua mau jadiin bonus feature atau gimana.. cuman mungkin udah banyak banget yang komen kan.. soal kenapa mesti ngebul.. satu.. kedua.. kenapa blow off.. tidak nyala.. tidak bersuara.. balik lagi nanti jawabannya semua ada di review sebelum ini.. yang Evan akan rewind.. kita hampirkan ulang.. janganinnen.. wah.. akhir.. .. Jadi sebenarnya dari tadi kita udah colong-colong dulu Buat konten, buat segala macem Buat kalian Tentunya buat expander user juga Mobil kita ini bukan untuk Ajang kompetisi balap Jadi gue lebih prefer gimana Caranya mengembangkan dari mesin standar Yang tentunya kalian pake Setiap hari di expander Anda Jadi bukan engine swap atau apa Gue lebih prefer Apa ya Ya gimana caranya kita mengembangkan Mesin standarnya gitu Jadi lebih powerful tentunya Tapi tetap daily use pun tidak masalah Ini AC gue nyalain Semua normal Ngebul dingin Kemarin Kenapa sih ngebul Ada semua jawabannya Tetap tonton Di vlog kita plan lanjut Uji cobanya So stay tune 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 Mungkin satu kali run lagi dari dalam Boleh Kita boleh Biar kalian pada lihat kali ya Boleh-bolehnya mobil kenapa ya di depannya ya Lagi belajar sepertinya ini Oh iya Oh iya Ini kita nyobain Mobil bukan di Sembarang tempat Jadi tentunya aman banget Sepi Gue langsung aja Oke Oke 0100 nya bisa kalian lihat Saksikan sendiri Iya Tapi ini tidak akan ada sepeda Harusnya gue ngeran Oke Dan temperatur normal Temperatur nya naik ya Ini masih normal Kalian pakai responder Pasti temperatur nya sama aja Jadi gini Yesss Oke Jadi ini Udah Gak ada masalah Nah Ini gimana kalau gue attacking dari luar Biar kalian lihat Ngebul gak sih Di mobil Boleh-boleh Boleh ya Ini gue bakalan dulu Kita lihat Mobil ini ngebul gak Bagi Jadi kalian semua bisa menjawab Dan mungkin Mungkin bisa gak Nanti minta tolong Pas di titik gue attacking Lu lepaskah sih itu Biar kedengeran tuh off nya Boleh Boleh ya Oke Jadi ini langsung kita Dari luar aja Oke Jadi tadi kita Satu Dua Tiga Tiga kali run ya Tiga kali run Bisa dilihat temperatur nya Masih normal Masih normal Di video tadi juga kelihatan Gak gul Jadi mungkin Udah bisa menjawab pertanyaan Para subscriber kita kali ya Ya ini mungkin Vlog nya lebih ke arah mesin kali ya Oke Hari ini Nanti paling kalau sampai bengkel Mau sekalian buka Fak mesin juga boleh Buat yang kemarin Ada yang bilang kan Itu ada oli bocor Bocor gimana gitu kan Coba lah Nanti kita cek bareng-bareng aja kali ya Kita cek bareng-bareng aja Ini mobil Langsung ini gue lagi pake-pake kan Dan lagian Emang udah tiga hari gue pake ini mobil Gue tadi Buat pagi gue berangkat Kantor Siang Gue jalan kan biasa Istirahat siang Gue makan Cabut Ke kantor gue yang satunya Gue pakein terus Cuman emang Kendalanya nih mobil turbo cuma satu Kalian udah gak bisa minum pake Pertamax lagi gitu Udah Tidak bisa Dan tidak disarankan Jadi otomatis Untuk biaya minum ini mobil tuh cukup Relatif banget Nah Sejati mumpung itu tuh Vin Hmm Untuk Kan kalo jelas Bensin kan naik Pertamax Turbo Iya Untuk iritnya nih Satu banding berapa nih Vin Gue gak bisa prediksiin langsung Karena ini kan mobil juga baru banget ya Baru banget jadi gitu Gue perlu waktu untuk Mencari tau gitu Tapi emang kalo kayak kemarin-kemarin Kan jujur Gue pake emang Gue betot-betot Maksudnya gue nyobain Gue pengen Gue penasaran gitu Ini mobil tuh sampe mana performanya gitu kan Maksudnya Dan Gue rasa Untuk expander Dengan Hal itu begini sih Enggak Apa ya maksudnya Ya rela gitu ya Bayar untuk Gue sih jujur Relasi Dan tentunya kan Kalo kita bicara soal modifikasi Kalo mau event kontes gitu Otomatis ini mobil ada speknya gitu kan Bukan yang kita sekedar Kayak Sorry bukan gue ngejelekin orang remap gitu Tapi yang membuktikan real nalsmu remapnya tuh apa Apakah setiap juri itu harus membawa komputer Iya Untuk melihat data asli Remapannya Apakah cuma sekedar Si Apa ya Kita turun kontes Kamuflaser belakang doang Ngomong ini remap gitu Padahal mobil tidak di remap Mau tau dari mana Ya Itu dari Sisi gue secara pribadi Tapi untuk fungsi Mungkin remap pun Berguna gitu kan Jadi Kalo disini gue Disuruh bicara Tentunya gue mengkombinasikan Gimana otak kita Untuk modifikasi Secara event Ya kan Dan yang satunya Tentunya Gue bicara soal fungsi Apakah ini mobil bekerja dengan normal Atau tidaknya Tentunya 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 Yang belum tau juga Boleh lah Kalian Rekomendasi Agar Kita selalu bisa Apa ya Mengembangkan topik-topik Lebih baik lagi ke depan gitu Betul Karena support dari kalian itu Sangat berharga buat gue Buat tim dan anak-anak Tentunya Jadi Ini udah beres semua Gue mau matikan Apa ya Bener Matikan mesin dulu Barangkali mau lihat Mesin depan Boleh Eh Gak That's cool Ini udah ya Normal ya Oke Sampai jumpa juga masih ada Ini buat yang kemarin menjawab Pertanyaan Ini turbo Gak ada bocor Gak ada apa Itu normal semua Ini udah bocor Gak ada apa Jelas Ini buat seluruh lampu Aduh Ini Ini tuh Kita sedar Ini turbo bersih ya Jadi Yang kemarin komen Tolong melihat Bahwa ini turbo semua normal Gak ada oli Gak ada apa Semua kering Dan Mesin pun semua Normal Semua kering Semua kering Semua kering Sudah Gak aja sih Jadi mungkin Cokok ini dulu kali ya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa